Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan siang ini saya mau dandan motor ya saya mau melepas bodi motornya ini yaitu saya butuh kunci 8 ring ya dan ini kunci 8 ring dan rasanya keras kali ya keras kali kalau tak paksakan itu nanti bengkok kawan-kawan jadi sebelumnya saya ada pengalaman waktu saya buka kenalpot ya saya buka kenalpot itu saya paksakan ternyata bengkok jadi enggak kuat ya kuncinya ini enggak kuat kecuali mungkin kalau mereknya ini merek tegiru ya dan saya kemarin tuh nyari nggak dapat mereknya ini selain tegiru ya kalau tegiru pemilikin Jepang itu insya Allah lebih kuat ya dan di tengah keputus asaan ternyata saya menemukan cara ya jadi tak perhatiin kunci T kunci T kunci T kunci Y ini ada ada grid ya ada grid ini namanya nah grid nah grid ini tak pikir-pikir kayaknya bisa dimasuki sama kunci inggris ya jadi kemarin itu waktu saya gagal melepas baut ya itu saya pasang lagi kemudian saya pasang gridnya ini dengan menggunakan yang kuci Inggris lalu saya pukul sininya dan akhirnya bautnya muter ya bautnya mau kendur juga akan saya aplikasikan pada kunci 8 ya pada baut nomor 8 jadi tadi saya habis beli kunci baru nih 18.000 nggak ada yang merek tegiru ya kalau tegiru itu lebih dari 25.000 sedangkan ini saya beli harga 18.000 ya dulu saya jual 25 ya ini nomor 8 saya cari yang ada gridnya ya ini ada grid kawan-kawan bisa lihat dan ini adalah kunci rahasia dibalik kunci T ya sebelumnya saya punya kunci 8 juga nah ini dia murah ya dan nggak ada ada gridnya ini kalau tak paksakan nanti nasibnya sama dengan kunci saya yang sebelumnya yaitu nyampe bengkong bahkan bisa patah jadi jangan langsung diputer karena kalau langsung diputer nanti patah ya maka menggunakan cara yang sama sebelumnya seperti kunci saya yang sebelumnya bengkok dan untuk mencegah kita bengkok maka kita bantu dengan cara gridnya tadi kita pasang kunci Inggris dan setelah itu kita pukul kunci Inggrisnya itu ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum Jom ya kita buktikan ya ini supaya kuncinya awet ya supaya kuncinya awet saya upayakan tidak nempel ke bodi ya supaya tidak gores ke bodi motor ya Oke sudah bisa muter ya Nah setelah sudah bisa muter lalu kita putar ya Hai ini tadi kalau enggak tak gitu kan langsung rusak kawan-kawan langsung bisa dicopot bautnya ya Oke saya praktekkan lagi ke baut yang lain ya Oke copot jadi begitu ya kawan-kawan ya cara melepas baut menggunakan kunci T yang mana kunci T itu ada kunci bahasianya yaitu di gribin gribnya ini nanti dikasih tambahan kekuatan menggunakan kunci Inggris ya lalu kunci inggrisnya dipukul ya Oke demikian ya mudah-mudahan menambah wawasan kawan-kawan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai